Kembali bersama kami di Prime Time News, pemeriksa rumor mengenai perombakan kabinet yang muncul sejak beberapa bulan terakhir, belakangan kembali menguat. Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan dirinya memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet, seandainya hal itu memang diperlukan. Perekasan Presiden Jokowi disampaikan ketika Seska Pramono Anung, Men Sestek Pratikno, dan juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menpora Dito Ariotejo berada di samping Presiden. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan posisi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tetap aman. Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan, saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan belum? Rumor perombakan kabinet sebetulnya mengemuka dalam dua pekan terakhir. Dalam rilis tertulisnya, Ketua DPP PD Perjuangan Deddy Sitorus menyampaikan, ada dua kader PD Perjuangan yang menjadi target diganti, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspa Yoga. Namun pihak istana sampai sekarang belum dapat memastikan rumor yang disampaikan oleh politikus PD Perjuangan tersebut. Nah Pak Bersa, selain dua menteri dari PD Perjuangan, ada juga Menteri ESDM Arifin Tasrif yang diisukan bakal terkena reshuffle. Arifin bahkan sempat diisukan bakal diganti pada akhir Juli lalu. Namun saat itu, Arifin masih terlihat melakukan rapat internal dengan Presiden Jokowi Dodo. Sampai saat ini pemeriksa belum ada yang dapat memastikan kapan Presiden Jokowi akan merombak menterinya. Ketomumpan sekaligus Menteri Pendagangan Zulkifli Hasan hanya mengatakan ada tidaknya reshuffle nanti, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Ya reshuffle itu hak penuhnya Pak Presiden, kan beliau punya hak berogratif. Terserah kepada Presiden, mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20, hak beliau. Hak berogratif Presiden. PDI Perjuangan merespons santai isu Presiden Jokowi yang akan merisuffle kabinet di sejumlah pos kementerian termasuk yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan, partainya tidak pernah neko-neko soal tugas negara yang diberikan kepada kadernya. Kerja kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai menteri adalah upaya untuk mengedepankan realisasi janji-janji kampanye Presiden Jokowi. Ya sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak berogratif. Ya kita menghormati hak berogratif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan gak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami gak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam. Ya terhadap masa lalu, kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang, itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika raya tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang dicarkan bumi kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.